Mengerikan, ini benar-benar teguran keras buat Jokowi. Ui gak kalah trennya, ini ada soal-soal intika dalam diingkrasi yang kita tegakkan terus-menerus. Dan Ui memkoordinasi hampir seluruh universitas yang ada di Jakarta. Selain informal leaders ya, public informal yang juga datang. Itu yang menurut saya menarik, dan mereka sudah mengatakan, kami akan turun ke jalan. Ui gak ngomongin ikut, betul-betul. Di begini itu saya salut Pak, karena saya tuh tersinggung sangat ketika misalnya Ui yang Profesor Sulis itu kan saya kenal baik. Beliau itu Profesor Senior, guru besar yang sangat segani, pendiam, jarang bicara gitu kan. Tapi nulis jalan terus kan. Nulis jalan terus, tetapi ketika sambil beliau menyatakan dengan resmi statement itu lalu tiba-tiba reaksi istana. Adalah, itu kan guru besar-guru besar itu sudah berafiliasi. Itu kan sama dengan tuduhan yang saya terima selama ini ketika saya berbicara kebenaran. Saya dianggap berafiliasi dengan partai gitu. Padahal, boleh dong saya sebagai rakyat untuk mendekat dengan siapapun juga. Ya kan? Tapi pilihan saya menjadi pendidik, itu pilihan saya. Kalau mau kan dari dulu aja saya ikut partai. Khususnya banget, saya pernah Dewan Pakar di Nastuk. Dewan Pakar itu saya diangkat khusus karena saya tidak mau jadi anggota partai. Jadi khusus ibu Reri, ibu Resta Limurija, itu bikin kayak semacam ADR itu agak dipelengkapi di Nastuk itu. Hanya karena saya bilang saya mau jadi Dewan Pakar sebagai pebikir, tapi tidak mau menjadi anggota. Makanya kasihan waktu Nastuk itu jadi punya saya sebagai Dewan Pakar. Waktu gedung baru jadi, saya nggak bisa masuk. Kan harus masuknya pakai kartu anggota. Ingat nggak? Kan setiap event di partai itu, Nasdem, atau event dimanapun, dia akan pakai pasnya itu kartu anggota. Bukan anggota khusus gitu ya? Nggak, akhirnya saya harus dijemput oleh sekretaris pribadi ibu Reri, itu setiap saat dalam meeting. Nah, akhirnya terus saya mengundurkan diri. Dan kemudian memang, saya tuh ya, memang sering advisor di partai Glora, misalnya untuk diundang bicara, di PSI dulu. Waktu PSI masih murni, Pak, ya. Masih benar-benar saya sangat cinta PSI waktu itu. Karena masih sangat partai anak muda yang bergerak dengan pemikiran-pemikiran yang hebat. Dan mereka tidak bisa, tanda kutip, dibeli atau diapakan lah, gitu. Belum melakukan it and run, ya. Nah, itu saya sering bicara di PSI. Terus pernah lagi ya, banyak lah lintas demokrat pernah untuk buang-buang negeri. Partai PDB udah jelas lah. PDB tuh buat saya tuh kayak rumah, apa ya, rumah atau sebuah partai yang punya ideologi dan nggak kapra keset. Gitu. Jokowi harus segera ambil sikap. Jokowi harus segera ambil sikap.